Ya, pemirsa penumpang sipil korban jatuhnya pesawat Hercules C-130 di Medan tidak mendapat asurasi jiwa dari TNI. TNI hanya menanggung asuransi bagi anggotanya yang berada di dalam pesawat maas itu. Sebagian jenazah korban jatuhnya pesawat Hercules C-130 di Jalan Jamin Ginting, Medan Sumatera Utara telah diserah terimakan kepada keluarga melalui upacara serah terima di Lanut Suwondo, Medan sore tadi. TNI AU telah menyiapkan asuransi dan santunan bagi prajurit dan PNS TNI AU yang menjadi korban. Sesuai ketentuan dalam surat kerjasama TNI AU dengan pihak asuransi, bagi awak pesawat, personil, dan siswa pendidikan pertama TNI AU yang gugur dalam tugas berhak mendapatkan asuransi. Besaran asuransi bervariasi mulai Rp350 juta hingga Rp500 juta. Selain asuransi, prajurit dan PNS TNI AU juga mendapatkan sejumlah santunan, seperti santunan kematian personil, santunan perawatan jenazah, dan santunan resiko kematian prajurit dan uang duka yang besarannya mencapai ratusan juta rupiah. Sementara untuk penumpang sipil, kabarnya tidak mendapatkan asuransi. Mereka hanya mendapatkan santunan yang sifatnya bantuan. Besaran santunan sudah ditentukan sesuai kategori yang ditentukan. Tim Liputan MNC Media memberitakan.